Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin berbagi tips dan tutorial Bagaimana kita membuat hantaran handuk yang cantik, yang imut, yang manis Dan tentu saja teman-teman bisa membuatnya sendiri Ini caranya cukup mudah banget, simple, gak ribet dan gak pake lama ya Jadi nanti teman-teman semuanya bisa mencobanya sendiri di rumah Bahan yang kita siapkan yaitu ini ada handuk ya Kebetulan Mama Us kemarin beli handuk ini harganya juga murah banget Sebenarnya mau aku posting ya untuk unboxing handuknya Tapi ini belum sempat, jadi besok aku kasih tau harganya berapa Untuk yang pertama kali ini aku lipat, kemudian ini bawah aku lipat lagi Sebenarnya fungsinya ini nanti biar tingginya itu gak terlalu tinggi banget Terus nanti bagian bawahnya itu juga nanti bisa dia berdiri ya teman-teman ya Karena posisi yang paling bawah kan nanti harusnya lebih kuat biar tidak meleot-meleot gitu ya teman-teman ya Kemudian ini aku gulung kanan dan kiri sama besarnya ya gulungannya Kemudian ini aku siapkan jarum pentul, boleh nanti pake jarum paku kecil itu juga gak masalah Terus ini aku kaitkan, aku kancingkan Karena memang dengan jarum seperti ini itu gak keliatan banget nanti bagian mana yang kita kaitkan gitu ya Dan insyaallah aman untuk nanti penganten ya Pastinya kan sebelum dipake pasti dibuka ini satu-satu dulu ya Jadi nanti untuk usaha hantaran ini cocok banget teman-teman Karena nanti biasanya mama us itu membuat hantaran itu ya Satu keranjang itu labah bersihnya 20 ribu kan lumayan banget ya Buat tambah-tambah penghasilan buat emak-emak ya Apalagi untuk emak-emak yang di rumah nanti kan seneng banget ya Kemudian ini bagian atas aku lipat Nah ini ya sebenarnya aku lipat seperti ini pun juga bagus Tapi ini karena mama us ingin menonjolkan motif yang ada di handu Aku maksimalkan motifnya Nah ini aku lipatnya ke dalam gak jadi keluar Sebenarnya kalau nanti motifnya lain dilipat keluar pun gak masalah teman-teman Jadi terserah selera sesuai dengan selera teman-teman ya Kemudian ini kita rapikan Terus ini yang atasnya aku lipat lagi Nah ini ya Terus sehingga nanti ada gulungan dua itu nanti terlihat ya Jadi seperti kayak apa ya Kayak tongkat dalam wadah gitu ya Jadi ini hasilnya itu menarik cantik Simple banget gak pake ribbon gak pake lama Jadi nanti untuk yang bagi usaha hantaran pernikahan di rumah Itu mudah banget bisa dipraktikan Dan bisa nanti dicoba ya teman-teman ya Usaha hantaran ini Sebenarnya sih simple banget sih Sebenarnya modalnya juga gak terlalu banyak Tapi nanti keuntungannya juga maksimal Tapi tergantung juga musim nikahnya ya teman-teman ya Apalagi kalau bulan Ramadan ini Nikahan sepi ya teman-teman ya Karena bulan puasa masa ada nikahan Nanti kan gak ada jamuannya ya teman-teman ya Jadi kemungkinan besok Pas lebaran itu ya Insya Allah nanti banyak nikahan lagi Jadi kita nanti untuk di bulan Ramadan ini Mungkin fokus untuk ibadah dulu ya teman-teman ya Tapi pasalannya kita siapkan dari sekarang Untuk membuat hantaran nikahnya ya Terus ini aku kaitkan dengan alasnya Biar nanti dia bisa berdiri dan Saat nanti digoyang-goyangkan dia gak jatuh ya teman-teman ya Ataupun nanti kalau misalnya teman-teman Menghendaki pake keranjang itu juga bagus banget Untuk keranjangnya nanti juga ditempelin di papan Jadi sesuai dengan selera teman-teman Intinya yang penting ini posisinya kuat Jadi ini mama us coba goyang-goyangkan Si handuk hantaran nikahnya Ternyata aman banget ya Ini sambil aku rapi-rapikan Tuh hasilnya udah cantik banget Belum aku hiasi bunga-bunga hasilnya cantik dan kuat Tuh ya anti meleot dan anti jatuh Kemudian ini aku siapkan busa ya Busa khusus untuk bunga Nanti mau pake styrofoam mau pake busa Itu boleh banget Yang penting nanti si bunga untuk menghias hantaran ini Itu bisa kita rangkai disini teman-teman Jangan lupa ini busa Kita kaitkan juga dengan box yang ada di bawah ya Bisa nanti mungkin pake plaster ya Kemudian kita kasih double tip Ataupun nanti bisa juga dengan lem tembak itu ya Yang penting tidak merusak dari si box hantaran Apalagi nanti kalau kita menerima sewa hantaran ya Bisa nanti kan box kembali ke kita lagi Jadi nanti pengantin hanya bongkar isinya saja Bunga sama nanti yang lainnya box kembali ke kita Itu biasanya kalau sewa sekitar 50 ribu teman-teman Tuh kan kita untung banyak Hanya menyewakan jasa hantaran Itu dapat 50 ribu ya Jadi sesuai dengan apa yang disewa ya Bisa nanti ada yang atasannya itu nanti akrilik gitu ya teman-teman ya Kalau kaca itu nanti agak berat Kemudian ini kita susun bunga mawar, bunga matahari Itu kita susun satu persatu Dan ya untuk bunga sendiri nanti juga Misalnya mau buat sendiri juga oke banget Ini kebetulan di stok mama us bunga mawar buatan sendirinya udah habis ya Jadi ini mama us menggunakan bunga artifisial ya Pokoknya untuk bunga kita susun Nah ini bunga sendiri nanti sesuai selera teman-teman juga Di mama us ini karena mama us itu suka basicnya suka pink Suka warna nude gitu ya Jadi aku kasih warna putih, warna pink, warna agak krem itu ya Aku suka banget dan itu kombinasi warna yang cantik banget Untuk sebuah kreasi bunga ya teman-teman ya Ini semakin banyak bunga yang kita tampilkan disana Nanti akan semakin cantik hasil dari si hantaran nikahnya ya Jadi nanti misalnya kita gak mau ribet lagi bongkar apa namanya Dalam rangka bunga Itu bisa banget loh nanti kita pakai ini Hantaran bunganya itu kita gak usah kita cabut ya teman-teman ya Cukup kita staykan di boxnya aja Karena kan dari pelanggan itu biasanya cuma sewanya box aja teman-teman Jadi gak minta seboxnya itu enggak Karena kan mereka juga buat apa sih box di rumah itu ya Kalau kita kan memang untuk usaha ya Usaha untuk hantaran pernikahan Nah ini teman-teman setelah aku sesuatu persatu Ini aku tambahkan yang agak rumput ya Biar nanti sisi depannya juga penuh dengan bunga ya Ini cuma aku tambahkan bunga artificial yang model kayak rumput gitu ya Kemudian ini sudah sedih ya teman-teman ya Tinggal dirapikan aja bunga-bunganya handuknya semuanya kita rapikan Nah ini hasilnya Aku tambahkan lagi nih Jadi nanti sekiranya ada longgar itu kita tambahin aja bunga biar nanti hasilnya cantik banget Sebenarnya nanti bunga mau banyak mau dikit itu terserah dari selera teman-teman semuanya ya Jadi enggak harus banyak seperti ini enggak Tapi yang penting kan nanti cara melipat handuknya yang rapi yang cepat Itu nanti bisa dicoba untuk teman-teman semuanya Nah ini ya untuk hasil kreasi hantaran handuk Untuk hantaran pernikahan untuk pengantin perempuan Sudah jadi teman-teman Hasilnya cantik banget Ini pasti nanti pengantin wanitanya suka banget Dan tentu saja ini untuk si pembuat jasa hantaran akan merasa senang sekali juga Karena sudah bisa membantu meringankan atau kemeringankan ya Istilahnya membantu melancarkan pernikahan ya Kemudian juga dapat untung juga Jadi sama-sama untung ya teman-teman ya Mama Us ucapkan terima kasih ya Yang sudah menyaksikan di video Mama Us dari awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya